Hai kembali lagi dengan bifek opisial Halo guys di edisi kali ini akan menghadirkan vlog tentang bahan yang jadikan sebagai bahan baku pembuatan tas bifek so jangan kemana-mana tuh guys tuh lihat kan para penggawa dari bifek menurunkan bahan utama ataupun bahan baku dari produk tas bifek ini let's go kita lihat prosesnya guys kita akan turunkan barang dan kita akan dispel jadi pertama-tama itu guys pintu mobil harus dibuka terlebih dahulu setelah terbuka lalu ada orang yang naik dan setelah itu menurunkan satu persatu bahan yang dijadikan sebagai bahan baku pembuatan tas bifek tuh langsung aja para penggawa mengangkut bahan-bahan tersebut ya diturunkan satu demi satu guys tuh lihat 123 123 juz terlihat penggawa bifek sebut saja ada mang aang mang tatang mang budi dan juga ada mang denny lagi nurunin bahan baku tas di saatnya bahan untuk produk tas bifek ini datang guys ya kita spill ya dari dekat bahan yang digunakan sebagai bahan utama tas bifek nih bahannya seperti ini yang digunakan untuk tas produk dari bifek official tuh ya oke jelaskan jelaskan tuh seperti ini ya jadi ini bener-bener bahan kanvas dual premium dan juga grade A jadi ini bener-bener kualitas dan tebelnya wow makanya ya so ini kita akan bongkar sampai tuntas ya jadi jangan di teman-teman dan tetap di sini nah ini guys ya kita lagi bongkar bahannya ini ada warna hitam ada warna kaki ada warna coklatnya juga warna coklat army dan juga viru nevi ya karena tebal ya guys gitu ini karena memang bener-bener bahannya berkualitas ini bener-bener bahan kanvas dual premium nih seperti ini ya tebal banget ya so tolong tolong tolongin kita terus this build dari dekat ya guys ini nih bahan baku produk tas bifek wow kosong habis guys ya bahan baku untuk produk tas bifek ini oke tuh udah kosong ya guys ya berpasangan dan selanjutnya bahan ini akan disusun di tempatnya karena kekuatan yang dahsyat dari para penggawa bifek wow akhirnya cepat dan kita akan lihat penyimpanannya oke bahan-bahan tadi ya guys disimpan di storage ataupun di tempatnya nah sebelum nantinya akan diproduksi menjadi tas apakah itu tas wastebag ataupun tas slempang dan berbagai aneka tas produk dari bifek ofisial oke demikian tadi ya guys kita udah spill bahan utama yang digunakan sebagai bahan baku produk tas dari bifek sampai jumpa dengan vlog-vlog selanjutnya dari bifek ofisial jangan lupa di like di komen dan juga di subscribe bye bye